Assalamualaikum semua Welcome back to my youtube channel Bersama saya Nini Wijayanti Ibu rumah tangga yang mencari riski dari dapur Terima kasih sudah klik video saya Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu ya Sebab subscribe itu gratis Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar Agar saya bisa mengunjungi channel kalian Tekan tombol like jika kalian suka dengan video saya Selamat menonton Teman-teman dalam video kali ini Saya share resep dan cara membuat Ayam goreng crispy yang keriting garing Sebagai menu pendamping nasi kuning Resep dan cara membuat peketel Sudah saya share linknya di kolom deskripsi Untuk bahan ayam goreng crispy Bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman Pertama marinasi ayam dengan Lada Bawang putih halus Kaldu jamur Garam Garam Tambahkan es batu Atau bisa juga dengan air es Fungsi es batu atau air es disini Agar ayam goreng menjadi renyah Tahan lama Bahkan jika sudah dingin sekalipun Sengaja saya tidak menggunakan putih telur ya teman-teman Karena putih telur renyahnya tidak tahan lama Jika ayam goreng sudah dingin akan melempum Setelah diaduk rata Sisihkan Kemudian siapkan bahan tepung Terdiri dari Tepung keriku Lada Baking powder Baking powder inilah yang membuat ayam goreng menjadi keriting dan renyah Kaldu jamur Dan garam Aduk Semua bahan Agar tercampur rata Tambahkan bahan tepung pada ayam yang sudah dimarinasi Aduk hingga merata Dan diamkan selama 15 menit Agar bumbu meresap pada ayam Setelah 15 menit Masukkan ayam satu persatu Pada adonan tepung kering Kemudian Baluri ayam dengan tepung kering Tips agar ayam menjadi renyah dan crunchy Dalam mengaduk dan membaluri ayam Dengan cara Pelan dan ringan saja Agar menghasilkan ayam goreng yang renyah dan crunchy Jika membalurnya terlalu keras Jika membalurnya terlalu keras Menghasilkan ayam goreng yang keras pula Setelah pembaluran pertama selesai Langsung goreng ayam pada minyak panas dengan api sedang Dengan minyak panas akan menghasilkan ayam goreng yang renyah dan crunchy Setelah ayam berwarna golden brown atau coklat keemasan Angkat ayam dan tiriskan Seperti ini hasil akhirnya teman-teman Selain renyah dan crunchy Juga menghasilkan ayam goreng yang keriting sempurna Tips yang keempat Pada pembaluran ayam yang kedua dan seterusnya Ayak tepung terigu Agar menghasilkan tepung yang tidak bergerindil dan basah Tepung yang bergerindil dan basah Akan menghasilkan ayam goreng yang keras dan tidak renyah Usahakan tepung terigu tetap halus dan kering Sehingga kerenyahan, crunchy, dan keriting Tetap terjaga sampai hasil akhir Lakukan hingga semua ayam terbalur tepung Nah seperti ini ya teman-teman Cara membalur ayam yang baik dan benar Yaitu mengaduk dengan cara ringan dan pelan Bisa diperhatikan pada penggorengan kedua ini Banyak tepung terigu yang tertinggal pada wajan Tips yang kelima Saring minyak dengan cara seperti ini Agar minyak tidak berubah menjadi hitam Sehingga bisa merusak hasil akhir ayam Lakukan hingga semua ayam tergoreng habis Demikian 5 tips cara menggoreng ayam renyah Tahan lama, crunchy, dan keriting Selamat mencoba See you next video Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh